Bagaimana cara membuat film dimengerti oleh penutur bahasa lain? Selama beberapa dekade, hanya ada dua pilihan, yakni memakai teks atau sulih suara. Banyak menonton menolak menonton film yang memakai teks karena bisa mengalihkan perhatian dari adegan di layar. Sementara sulih suara kebahasa lain dalam film, Biasanya menghasilkan gerakan mulut yang tidak sinkron dengan bahasa terjemahan. Ketika sutradara Scott Mann pertama kali melihat sulih suara bahasa asing dari film karyanya, Ini membuat Scott mencari solusi teknologi. Ia ikut mendirikan Flawless, perusahaan yang menggunakan semacam kecerdasan buatan visual untuk memodifikasi wajah secara digital dalam film agar sinkron dengan bahasa terjemahan. Flawless menggunakan aktor suara yang fasil dalam bahasa terjemahannya. Sementara perusahaan lain, DeepDub, memakai kecerdasan buatan untuk meniru suara aktor asli di bahasa terjemahan. Teknologi baru ini menjanjikan bisa mempercepat tumbuhnya minat bagi konten lintas bahasa. Meski dalam prosesnya, hal itu juga membuat batasan antara manusia dan mesin menjadi semakin kabur. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim PLA.